Partai Keadilan Sejahtera, PKS, mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto ke markasnya. Keterangan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habshi Kamis, 25 April 2024. Abu Bakar Al-Habshi berujar, undangan bersamaan PKS bakal menggelar halal-bihalal di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 27 April 2024. Meski demikian, ia meminta semua pihak bersabar menunggu langkah politik PKS ke depan. Pasalnya, keputusan itu akan bergantung dengan dinamika politik beberapa hari ke depan. Sementara itu, Abu mendekankan bahwa PKS tetap memiliki keleluasaan. Bagi Abu, PKS siap berdiri di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Diketahui dua kolega PKS dalam koalisi perubahan yaitu PKB dan Partai Nasdem sudah menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo-Hibran. Ketiga partai politik itu sebelumnya mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Ketiga partai politik itu sebelumnya mendukungan awalnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton